Hai, Gang! Kamu suka bosen gak sih kalau lagi gak ada paket internet, terus mau main game seru tapi gak tau mau main apa? Nah, ternyata ada lho game-game baru yang sangat seru! Nih, aku kasih rekomendasi 5 game offline terbaik 2018. Sebelumnya, klik tombol subscribe dulu ya! Pertama, 32 Seconds. Ayo, siapa yang anak racing banget? Game balap mobil futuristik ini sangat seru lho, Gang! Mirip dengan film Tron, pemain diajak untuk kebut-kebutan di jalan raya masa depan dan menghindari kendaraan lain yang ada di sana. Control game sangat mudah dan disediakan tombol nitro untuk melesatkan motor secepat kilat. Sembari bermain, jangan lupa untuk mengumpulkan koin-koin berisi bola energi yang bertebaran, karena nanti bisa kamu gunakan untuk mengupgrade motor. Game Endless Driver 3D ini bisa dimainkan secara offline dan hadir dengan visual yang spektakuler dan soundtrack yang indah. Dan ditambah lagi nih, game ini gak merlukan koneksi, jadi aman kamu mainkan dimanapun dan kapanpun. Game Endless Driver 3D Kedua, Pin-Out. Duh, siapa di sini yang dulu suka about main game legendaris yang satu ini? Yap, Pinball. Nah, kali ini, Pinball hadir dengan tampilan lebih baik. Game adiktif ini mengubah mekanika Pinball klasik menjadi pengalaman arcade yang sangat memukau dan modern. Tampilan grafisnya meriah dan iringan musik yang enerjik membuat game ini semakin seru untuk dimainkan kapan saja dan dimana saja, tanpa butuh koneksi internet. Sama seperti permainan Pinball klasik, di sini pemain harus menggerak-gerakan beberapa palang di sisi kanan dan kiri untuk menjaga agar bola tidak terjatuh. Pemain harus menjaga agar bola naik terus untuk meningkatkan level dan tentunya mendapat poin tertinggi. Yang menegangkan, di game Pin-Out ini pemain akan berpacu melawan waktu yang terus berjalan ketika bola sudah dilemparkan ke dalam mesin pinball demi untuk mengumpulkan poin tertinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketiga, Shadow Fight 3. Nah, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan game yang satu ini? Yap, Shadow Fight merupakan game bertarung yang sangat menegangkan. Game ini terbilang sangat berhasil, pasalnya game ini udah membuat tiga versi, mulai dari Shadow Fight 1 sampai 3. Nah, versi 3 ini menampilkan karakter yang lebih realistis dan grafik yang sangat bagus. Terdapat berbagai misi yang seru dan menegangkan yang harus kamu menangkan. Kamu bisa mengupgrade equipment kamu mulai dari helm, rompi, hingga senjata. Pokoknya ini game seru banget deh. Ditambah lagi game ini offline, Gang. Jadi, cocok banget nih buat kamu yang lagi tanggal tua gini. Keempat, Dragon Hills 2. Pasti kamu semua suka deh dengan game pilihan aku ini. Namanya, Dragon Hills 2. Nah, game ini menceritakan seorang perempuan kecil yang ditugaskan pemerintah untuk membersihkan kota dari serangan para zombie. Ia ditemani seekor naga untuk membasmi semuanya. Tantangannya, kamu jangan sampai terkena cairan hijau di bawah tanah agar darah kamu tidak berkurang. Hancurkan setiap gedung agar kecepatan kamu meningkat untuk menghabisi semua zombie dengan mudah. Dijamin deh buat kamu yang gak ada internet, game ini cocok banget buat kamu. Kalimah, Real Steel Boxing Champions. Siapa di sini yang suka sama tinju? Tinju sih udah biasa ya. Nah, Real Steel Boxing Champions ini merupakan game tinju pada robot. Kamu harus jadi robot terbaik dunia, Gang. Di game ini, kamu bisa mengupgrade semua equipment. Mulai dari kepala, tangan sampai kaki. Kerennya lagi nih, game ini punya grafis yang sangat memukau dan gak memerlukan koneksi internet. Jadi, kamu bisa main tinju dimanapun dan kapanpun, Gang. ya! Okey Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!